Gubernur Jawa Tengah Ganjar Peronowo mengerahkan tim pengendali inflasi daerah untuk mengantisipasi berbagai dampak dari kenaikan harga BBM. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan dan harga komoditas pangan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Peronowo menyebut tim pengendali inflasi daerah telah dikerahkan untuk menangani harga komoditas dampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Hal ini diungkapkan Ganjar Peronowo usah mengikuti rapat koordinasi secara virtual bersama Mendagri Tito Karnavian di Mabolda Jawa Tengah bersama dengan Forkopim daerah Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya nanti tim pengendali inflasi daerah akan melakukan input data harga komoditas setiap harinya secara cepat termasuk sejumlah faktor yang lainnya. Ganjar juga meminta seluruh tim pangan daerah untuk aktif melakukan pemantauan dan perkembangan harga komoditas pangan. Lalu komunikasi kita kita minta untuk sama datanya yang dipegang adalah data yang dari pemerintah pusat sehingga publik bisa mendapatkan informasi yang sama termasuk di kabupaten kota. Maka terkait dengan inflasinya tadi langsung kita sambung rapat dengan Forkopim daerah Jawa Tengah di Kabupaten Kota agar mereka kita minta untuk mengisi data harga komoditas harian. Bukan mingguan saya minta harian agar kita bisa tahu kondisi inflasi yang terjadi pada saat itu sehingga kita bisa langsung melakukan tracing terkait dengan satu apakah kesulitan dan bagu apakah transportasi sistemnya ataukah kemudian ada faktor X yang mesti kita bereskan. Terkait stok BBM, Polri dan TNI juga menerjunkan personel untuk melakukan penjagaan dan pengawasan di setiap SPBU dan tempat BBM di seluruh Jawa Tengah. Kepolisian dan Kejaksaan juga telah menyiapkan pengawalan dalam sisi law enforcement atau penegakan hukum jika terjadi adanya penyelewengan maupun penimbunan. Yang dilakukan oleh Oknum tidak bertanggung jawab.